Mengawali berita pertama, Pemirsa General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya lasiran resmi melepas mudik bersama PLN Moda Transportasi Kereta Api dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Program ini merupakan bagian dari mudik bersama BUMN 2024 untuk menyediakan transportasi yang aman terjangkau untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas saat mudik. Pertempat di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat PT PLN Unit Induk Distribusi atau UID Jakarta Raya melakukan pelepasan mudik asik bersama BUMN sebagai Moda Transportasi Kereta Api bersama PLN UID Jakarta Raya. General Manager PLN UID Jakarta Raya lasiran secara resmi melepas pemudik gratis PLN 2024. Ratusan orang antusias mengikuti mudik gratis bersama PLN menggunakan Moda Transportasi Kereta Api menuju Kampung Halaman di beberapa kota di tanah air. Program ini merupakan bagian dari mudik bersama BUMN 2024 yang setiap tahunnya rutin diselenggarakan untuk membantu masyarakat. Program tahunan mudik yang diselenggarakan PLN bersama Kementerian BUMN ini diikuti masyarakat untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di Kampung Halaman. Melalui penyediaan transportasi yang aman dan terjangkau, hal ini untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas terutama untuk kelompok retan, perempuan, anak untuk mengurangi kepadatan lalu lintas selama prosesi mudik. General Manager PLN Unit Distribusi Jakarta Lasiran mengatakan mudik bersama ini merupakan bukti kehadiran PLN untuk membantu masyarakat dan mengurangi kemacetan. Pak, ini sebagai salah satu upaya menurunkan angka kecelakaan. Jadi, tujuan utamanya pasti kita mau bantu masyarakat. Yang kedua, mengurangi kecelakaan. Kalau mengurangi juga kendaraan pribadi, berarti membaik maka. Hanya yang penting adalah mengurangi emisi pas karbadi kecelakaan. Kan, kebetulan kami salah satu mobil beberapa perupat yang menggunakan bis pakai emisi listrik. Sampai kemana, Pak? Kan sudah, hari ini terakhir. Jadi, hari ini sudah pemberangkat. Saya caranya, saya caranya, jadi memang tidak ada lagi pendapatan. Kami mempunyai cadangan daya yang cukup di beberapa tempat. Jadi, kami mengamankan lokasi longan seketik. Salah satunya adalah tempat ibadah nanti, seolah tidur tidur bidri, yaitu di Masjidiskal. Dan kami memonitor sekitar 140 kecil. Kami juga mengamankan zona-zona gini, lokasi-lokasi stasiun, termasuk Senin, Gamir, LRB, MRAT, Jarius. Itu juga kami jaga. Nah, yang penting, dimanapun Anda berada, silakan kalau ada suatu lapornya lewat PLN 123. Kami akan, PLN 123 dan PLN Mobil. Sehingga kami akan lebih cepat menespon pengantuan kami sendiri, saya nanti bisa memantul pengantuan masyarakat yang melihat PLN Mobil. Selain itu, PLN berharap masyarakat tetap menjaga keselamatan dan menjalankan mudik, dan memastikan aliran listrik di rumah telah aman, di mana petugas PLN siaga 24 jam. Dan pelanggan dapat lapor melalui PLN Mobil, pengaduan bisa dilaporkan dari mana saja dan langsung ditangani oleh PLN Jakarta. Yunus Priongbo memberitakan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!